Pemirsa intervensi DPR dalam penyusunan peraturan KPU sudah dikhawatirkan KPU sejak Undang-Undang Pilkada disahkan. Karena salah satu pasal, Undang-Undang itu mewajibkan KPU melaksanakan masukan DPR dalam rapat-rapat konsultasi. Di sisi lain, KPU dihadapkan pada keterbatasan waktu yang memaksanya untuk mengabaikan rapat konsultasi dengan DPR. Namun bagaimana dengan pasal-pasal PKPU yang dinilai DPR tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkada? Kita langsung saja membahasnya bersama Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay Padar. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Seakan-akan pemberitaan atau catatan dari DPR Komisi 2 disini mengatakan bahwa KPU sengaja melanggar atau menabrak pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilkada. Pertama, prosesnya dulu. Kalau proses kemarin kami tidak bisa melakukan konsultasi perubahan PKPU ini, karena memang DPR juga tidak bisa menyediakan waktu. Mereka sedang reses. Dan ini memang kepepet sekali, karena Undang-Undang Perubahan itu baru diundangkan tanggal 1, baru dipublikasikan tanggal 16 Juli. Jadi waktunya saya memang sangat mepet. Kalau bicara mepet, sekarang masa reses DPR juga cuma 2 minggu loh, Pak Hadar. Justru itu. Jadi, tapi akhirnya mereka memberikan waktunya juga kan kemarin. Nah, tapi juga sudah ada komunikasi, ya apa boleh buat, dan mereka juga men-support demikian pemerintah juga. Jadi, ya sudah. Yang penting nanti kalau kita konsultasi kemudian, kalau ada perubahan yang diperlukan, KPU bersedia untuk merubahnya. Dan kami sebetulnya bersedia. Nah, itu mengenai prosesnya. Mengenai substansinya, ya kemarin diberikan banyak catatan. Tapi kami masih belum melihat catatan-catatan tersebut yang memang sungguh-sungguh kami itu melanggar Undang-Undang. Nah, sehingga ya kami belum bisa meyakini bahwa PKPU yang sudah kami susun dan tetapkan ini perlu dirubah. Kira-kira begitu. Termasuk diantaranya pasal 9 yang menurut KPU akan keberatan jika pasal itu diterapkan, sehingga independensi di KPU diragukan dalam hal ini? Ya, kalau mengenai itu kami sudah firm ya bahwa ini memang tidak tepat karena kami akan dihadapkan potensi yang cukup besar di masa mendatang. Bahwa kami harus mengikuti apa yang diminta DPR, padahal apa yang sudah kami putuskan itu tidak melanggar Undang-Undang juga. Karena pertimbangan untuk menciptakan pilkada atau pemilu yang demokratis memang haruslah seperti ini. Nah, makanya kami sudah memutuskan kami akan judicial review pasal tersebut. Tapi sudah lah, itu kan kes yang terpisah. Nah, sementara itu belum berjalan, tentu kami harus berjalan seperti Undang-Undang yang berlaku. Bahwa sekarang konsultasi itu mengikat. Sepanjang memang putusan atau kesimpulan konsultasi itu betul jelas poin-poinnya dan disimpulkan secara tertulis, Kami akan ikuti. Salah satu yang menjadi satatan DPR, Komisi 2 kan pembatasan masa klarifikasi untuk pendukung calon persorangan. Ini dalam rangka DPR minta 3 hari waktunya, tapi KPU tetap keke minta 14 hari. Sementara itu yang ada dalam Undang-Undang pilkada dalam hal ini. Kemudian apa yang nanti akan dilakukan Pak Hadar? Jika dari KPU berpikiran seperti ini, sementara Komisi 2 menilai bahwa itu sebenarnya melanggar dalam Undang-Undang. Jadi sungguhnya di dalam Undang-Undang yang dibuat DPR kita, yang perubahan ini 10 tahun 2016, itu ada pasal mengatakan verifikasi faktual itu dilaksanakan 14 hari. Nah kemudian di dalamnya ada pengaturan bagian-bagiannya. Jadi kita harus mengunjungi orang per orang pendukung tersebut. Kalau tidak ketemu, maka batasnya untuk yang bersangkutan itu 3 hari setelah tidak ditemui harus didatangkan ke kantor PPS. Nah oke kami ikuti aturan tersebut, tetapi kan ada gagasan kalau saja dalam 3 hari dia tidak datang, ya boleh saja sepanjang 14 hari. Ingat tadi ada pasal mengatakan selama 14 hari itu masih ada sisa waktu, mereka boleh juga untuk diverifikasi faktual. Kira-kira begitu, jadi ada perbedaan pandangan. Tapi uniknya gagasan ini pun keluar dari anggota Komisi 2 sendiri, jadi juga pengaturan Undang-Undang yang sudah clear, tetapi juga diantaranya di dalam Komisi 2 itu juga berbeda. Memang yang menjadi masalah di sini adalah perbedaan pandangan dari Komisi 2 dan juga KPU. Jika terus berlarut-larut seperti ini, sementara proses judicial review juga akan take time, apakah juga nantinya akan Februari tanggal 15, 2017 akan bisa dilaksanakan secara serentak? Kalau itu sudah pasti, kami sudah putuskan ini sejak awal. Awalnya itu bukan bicara minggu lalu yang ada konsultasi atau berapa hari yang lalu. Sejak April. Sejak April tanggal 7, peraturan KPU nomor 3 yang menyebutkan tahapan-tahapan dan di dalamnya ada hari pemungutan suara kapan, dan itu sudah melalui proses konsultasi juga dengan DPR, bukan tidak. Nah, itu sudah fix. Nah, menurut tempat kami, sepanjang tidak ada subtahapan di dalamnya yang mengakibatkan hari pemungutan suara harus mundur, tidak akan kami ubah. Nah, karena apa? Kalau toh perubahan begitu mudah kita buat, ini konsekuensi lain banyak sekali yang bisa terjadi. Iya, konsekuensi lain itu apa saja, terutama sekarang kalau kita bicara mepet, kita bicara konsekuensi lain. Saya kalau misalnya saya yang menjagokan diri sebagai calon kepala daerah di suatu daerah, pasti akan merasa paling keberatan. Tapi kita lanjutkan dialog kita, Pak Adar. Kami kembali saat lagi, tetap bersama kami dalam Jurnal Pagi. Kami kembali saat lagi.